Intro Kesempatan 1000 Subscriber dan 4000 Jam Tayang Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, media informasi mempermudah kita untuk membagikan segala hal. Mulai dari minat pribadi, berbagai kejadian langkah, kondisi sosial, kata-kata nasehat, bahkan pembicaraan tentang suatu kepercayaan yang diyakini secara pribadi dan berkelompok. Terlepas itu baik ataupun buruk, benar atau tidak benar, sekarang kita semua berlomba untuk membagikannya ke banyak orang. Melalui channel Youtube yang dimiliki hampir setiap orang, yang awalnya bertujuan ingin membagikan sesuatu hal yang baik dan berguna, tapi perlahan semua berubah menjadi satu tujuan yang sama oleh kebanyakan orang, yaitu mendapat kesempatan untuk memperoleh 1000 Subscriber dan 4000 Jam Tayang Pertama dengan mudah. Dan agar channel yang dimiliki bisa menghasilkan uang, kalimat inilah yang membuat Anda menonton tayangan ini bukan? Baiklah, kita akan memulainya dengan menyebut nama Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Menyayangi. Dialah yang sangat menyayangi kita semua tanpa terkecuali. Dialah satu-satunya yang menciptakan frekuensi dan sistem jaringan di alam semesta ini. Atas izinnya lah pula para ahli di bidang ilmu teknologi ini terus berinovasi. Dan atas kehendaknya lah Youtube ini hadir dalam kehidupan kita. Semua ide dan gagasan cemerlang kita juga adalah mutlak miliknya. Nah sekarang, mari kita kembali pada tujuan utama Anda menonton tayangan ini. Bagikanlah apapun yang kita miliki kepada banyak orang di Youtube. Membagikan pesan nasihat bukan berarti menjadikan kita seolah seperti motivator dadakan. Membagikan pesan agama bukan berarti menjadikan kita seolah seperti tokoh agama dadakan juga. Membagikan spesifikasi di bidang tertentu bukan menjadikan kita seolah ahli dari bidang tersebut. Membagikan minat pribadi bukan berarti kita ingin menyombongkan kemampuan yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Membagikan pengetahuan dari pengalaman hidup bukan berarti menjadikan kita orang yang seolah paling benar sendiri di muka bumi ini. Menyadari bahwa yang baik dan benar menurut manusia belum tentu baik dan benar menurut Sang Pencipta. Bagikanlah semau kita sekarang juga, apapun itu. Berdasarkan data pencarian di Google dan Youtube itu sendiri, ada beberapa langkah efektif untuk menambah jumlah subscriber dan jam tayang. Di antaranya adalah, mulai dari belajar ilmu SEO, membuat video orisinal, penulisan judul yang relevan, tampilan thumbnail yang menarik, bahkan meminta bantuan dari platform advertising. Dan banyak lagi trik dan tips yang membuat kita semakin bingung. Informasi mana yang sebenarnya bisa membantu kita. Karena semua itu tersedia sangat banyak sekali di Google dan Youtube itu sendiri. Tapi, coba kita ingat kembali bahwa frekuensi dan sistem jaringan lah yang menjadi hal paling mendasar yang membuat Youtube bisa berjalan seperti saat ini. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui bahwa pemilik mutlak semua itu adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta mustahil menciptakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi ciptaannya. Begitu juga dengan munculnya platform seperti Youtube di hadapan Anda. Tentu bukan hanya untuk menghasilkan uang saja, pasti ada manfaat lebih besar yang ingin diberikannya kepada kita semua. Kami curiga bahwa Sang Pencipta khusus menciptakannya untuk Anda, agar kita semua senantiasa mengingat Sang Pencipta dengan menyampaikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya di bumi ini. Dan cara terbaik menyampaikannya ke banyak orang. Itu semua tergantung bagaimana cara Anda menyisipkan kebesaran dan kekuasaannya melalui ide dan gagasan yang ingin Anda sampaikan di channel Youtube kita. Berkaryalah seindah mungkin para sahabatku. Ekspresikan ide dan gagasan kita seluas-luasnya. Tapi, coba kita renungkan sejenak. Mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa Youtube hadir di sejarah kehidupan ini? Apakah kita pernah berpikir, jika seandainya besok Sang Pencipta memusnahkan semua frekuensi dan sistem jaringan yang sudah ada sekarang? Dan terpikirkah oleh kita, bahwa semua yang sudah kita sebarkan melalui Youtube selama ini, apakah hal yang mengagumkannya atau hal yang tidak menghargai Sang Pencipta? Jangan hanya karena ingin tenar dan cepat dalam mendapatkan uang, kita menjadi orang yang lupa akan kebesaran dan kekuasaannya. Malu rasanya, jika sampai saat ini kita belum pandai menghargai dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Terima kasih.